Kali ini ada seorang jemaat gereja yang mencoba membela dirinya yang gemar berpakaian minim ke gereja atau ketika ibadah minggu ke gereja Atau tetapi hal itu justru dijawab dan dibantah oleh pendetanya Bagaimana keseruannya? Mari kita simak Yang pakaian rop ini nih Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menekankan ajaran tentang pakaian apa yang harus kita pakai Malah Paulus yang mengajarkan adat berpakaian saat berdoa Kalau ketemu presiden aja pakai baju bagus, masa ketemu Tuhan pakai baju jelek Masalahnya generasi muda sekarang lebih banyak menganggap Tuhan itu sahabat daripada raja, presiden, atau orang penting Dan kalau kamu mau ketemu sahabat, baju apapun yang dipakai asalkan nyaman, pasti oke-oke aja Boleh pakai pakaian minim-mini datang ke gereja kok tidak? Lalu bilang boleh Kenapa? Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian Saya bilang iya Tuhan memang lihat hati, bukan lihat pakaian Tapi saya yang pendeta ini Saya lihat pakaian, bukan lihat hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Sahabat opisial dimanapun berada Channel ini adalah channel tentang edukasi kristologi Yang berbicara tentang keyakinan Kristen yang dinyatakan di dalam Al-Quran Bahwasannya mereka adalah segolongan orang-orang yang sesat Dengan membangun agama dengan perintah manusia Nah bagaimana curhatan dari seorang jemaat terhadap pendetanya Tentang ada berpakaian ketika beribadah minggu ke sebuah gereja Yang pakai rok minggu Waktu tabut perjanjian masuk ke kota Daud Daud malah tidak mengenakan apa-apa loh Sampai istrinya bilang kalau Daud itu gila Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menekankan ajaran tentang pakaian apa yang harus kita pakai Malah Paulus yang mengajarkan adat berpakaian saat berdoa Loh ketemu presiden aja pakai baju bagus Masa ketemu Tuhan pakai baju jelek Masalahnya generasi muda sekarang lebih banyak menganggap Tuhan itu sahabat Daripada raja, presiden, atau orang penting Dan kalau kamu mau ketemu sahabat, baju apapun yang dipakai asalkan nyaman Pasti oke-oke aja Katanya apapun yang dipakai asalkan nyaman oke-oke saja Dan jadi tidak salah ya jika jemaatnya itu berpakaian terbuka Karena pendetanya saja mengajarkan dan tidak merasa malu untuk membuka aurat Bahkan dilihat oleh umat Islam sekalipun Kalian bisa melihat ya aurat rok mini dari pastor cantik yang satu ini Tanpa merasa malu, dia memamerkan auratnya Lalu manakah yang benar perkataan dari jemaat gereja ini atau pendetanya nanti? Cuma yang harus diingat gereja itu bukan hanya tempat pertemuan kita dengan Tuhan Kalau cuma mau ketemu Tuhan di kamar, di jalan, di taman itu bisa Tapi gereja juga tempat kita bertemu dengan manusia Artinya kamu juga harus memperhatikan etika di sekitar kamu Jangan sampai kamu ke gereja justru menjadi batu sandungan Bijaksanalah untuk menyesuaikan Maaf ibu-ibu nona-nona ya Ada ibu-ibu nona-nona pakai rok mini-mini pakaian mini-mini datang di gereja Jadi saya bilang Eh boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Dua bilang boleh Kenapa? Karena Tuhan lihat hati bukan lihat pakaian Saya bilang iya Tuhan memang lihat hati bukan lihat pakaian Tapi saya yang pendeta ini Saya lihat pakaian bukan lihat hati Lu kira lu sendiri dengan Tuhan Kamu pakai begitu baik Kamu duduk di situ Kamu di muka ini Lihat salah Tidak lihat Kamu tahu Jadi tahu tempat Itulah pendapat dari jemaat dan pendetanya Yang ternyata saling bertentangan Kami heran dan berpikir tentang agama ini tentunya Apa saja yang dibahas di dalam agama ini Selalu saja memiliki pertentangan atau perbedaan pendapat Dari jemaat maupun dari pendetanya Mana menurut kalian yang sekiranya benar Jadi kesimpulannya kembali kepada hukum yang Yesus ajarkan Matanya jangan jelalatan untuk menghakimi pakaian orang Kata Tuhan Yesus kalau mata menyesatkan congkel aja Kata Tuhan Yesus kalau mata menyesatkan congkel aja Maka banyak pendeta yang jadi buta Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad